Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Segenap tokoh agama Tokoh masyarakat Tamu undangan Yang ikut serta hadir pada malam hari ini Yang saya hormati Bapak Muhyiddin Bapak Muhyiddin Selaku Kuhu Kuhu itu lurah Kepala desa Kuhu itu bahasa apa? Bahasa Jawa? Saya gak bisa Apa itu bahasa Jawa? Yang saya hormati Bapak Kuhu Warga Binangun Hingga Allah hormati Bapak Ustadz Muhammad Nur Selaku tokoh masyarakat Desa warga Binangun Yang saya hormati Abah Denok Ayib Hadiani Selaku Dewan Khos Pagernusa Kabupaten Cirebon Hingga Allah hormati Bapak Kapolsek Kalidewi Kalidewi Pokoknya aku kepingin Kalidewi Kaliwedi Hingga Allah hormati Bapak Haji Diding Muhyiddin Selaku ketua MWC Nathatul Ulama Kaliwedi Dan tak lupa pula Sohabat-sohabatku Rekan-rekanku Sohabat Pagernusa Tepuk tangan Emosi Mbak-mbak E Kalau mau duduk Tidak apa-apa Mbak-mbak E Mbak-mbak E Aku tahu Di dalam hatimu Aku ngatik Berapa gelu Pertama Alhamdulillah Puji syukur Kita bisa bertemu Insya Allah semuanya Dalam keadaan sehat Walaafiat Salawat salam Kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan ucapan Allahumma Salli'ala Muhammad Allahumma Salli'ala Sayyidina Muhammad Beliau adalah Satu-satunya Manusia Yang patut Dicontoh Maka Kita buka Acara pada malam hari ini Dengan bacaan Salawat Tapi Khusus Untuk Salawat ini Kulo Tidak usah Ditabui Ditabui itu Bahasa Indonesia Nya apa Dikotei Ditutui Yaitu Pokoknya Ini kita Grup apa Nama ini Grup apa Namanya ST O F K RM Apa itu Oh Khusus Untuk Salawat ini Kulo Tidak usah Ditabui Biarlah Tidak usah Dibakingi Tidak ada Suara di dalam Sound system Kecuali suara Kulo Kale suaranya Jamaah Ngataan G Semuanya Khusus Untuk beberapa detik Kedepan Kulo Suwan khusyuk Saya minta Hikmat Kekhusyuk Anjanengan Ketika membaca Salawat Ngataan G Salawat Nabi Muhammad Salatullah Salamullah Tidak usah Tidak usah Salatullah Salamullah Alayasin Habibillah Munggu 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 Salamullah Alayasin 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 selamat menikmati Allahumma salli ala muhammad Mugi-mugi barokah wawasan sholawat yang sakit-sakit parinya sehat yang sehat nge tambah sehat yang sukih nge tambah sukih yang melarat nge insyaallah ngeusul tambah sukih kabeh yang punya hutang semoga habis pengajian lunas hutangnya yang aminnya kenceng hutangnya tambah hakeh Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian sekarang kita sedang berada di bulan Januari sekarang kita sedang berada di bulan Januari sekarang kita berada di bulan Rojab yang dimana bulan ini adalah termasuk dari tiga bulan yang letaknya berdempetan yang dimana bulan Rojab ini termasuk di bulan-bulan barokah sing letaknya itu berdempetan apa saja itu Rojab Syaban Ramadan coba kalau tanya jenengkan kira-kira hafal apa buatan bulan-bulan hijri ya hafal gak? hafal coba ayo muharram sofar robi'ul robi'ul jumatil jumatil re sya' romadun syawal dul koda dul hijah dul gembul ya bareng-bareng kok ngowohi loh mungkin kalau bahasa Indonesia Januari kan gak seberapa tahu apa bahasa Jawa oh biasanya bahasa Jawa apa bahasa Indonesia Jawa muharram apa bu Jawa nih surah ayo coba-coba kalau nih bahasa Jawa buatan pati sagat ayo surah raya bung raya bung oh memang disini raya bung oh raya bung oh namanya raya bung karena memang bahasa kan berbeda-beda biasanya kalau kalau di cenderung di Jawa Timur itu biasanya pasar oh besar kalau di Jawa Timur itu biasanya Surabaya jadi kalau yang belum tahu kalau asli Surabaya Jawa Timur jadi mohon maaf kalau misalkan sedangkan Surabaya itu terkenal dengan bahasanya yang kasar jadi kalau di Surabaya itu bahasanya agak kasar jadi kalau minta maaf dari awal apabila nanti ada bahasa-bahasa yang mungkin kurang berkenan ketika disini kok saya kepelut kepelut saya soalnya kemarin itu habis pengajian dari Tegal pas pengajian di Tegal itu kan disana bahasanya ngapa disini kalau aku apa aku kita oh kita jadi kemarin itu kita habis pengajian dari Tegal ketika pas pengajian disana ternyata ada bahasa yang kurang pantas ketika kalau sampaikan kalau di Surabaya itu bahasa biasa tapi ketika saya bawa ke Tegal ternyata bahasanya kasar dan tidak pantas untuk diucapkan nah kayak gitu kan berbeda kalau dari awal minta maaf terlebih dahulu kalau nanti ada bahasa-bahasa yang kurang berkenan ngapain nge karena pada dasarnya bahasa itu berbeda ngapain nge Alhamdulillah di tiga bulan barokah ini Rojab Syakban Romadon ini diharapkan kalau njenengan memperbanyak amalan sebanyak mungkin karena di tiga bulan barokah ini pahala dilipat gandakan kalau Surabaya bosone ditikelno kalau sini bahasanya dilipat gandakan dilipat gandakan jadi dua bahkan bukan hanya pahala bukan hanya pahala saja bukan hanya pahala tok nek tok di sini apa pung bukan hanya pahala pung bukan hanya pahala mung ya benar ya bukan hanya pahala mung tapi dosa dosa itu ternyata juga dilipat gandakan menjadi dua makanya harus hati di bulan barokah ini disuruh untuk memperbanyak amalan 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 apa yang harus dilakukan ketika masuk bulan rojab amalan apa saja ngapun ten saya saya ajak untuk jendengan ilustrasi barokah itu apa sih barokah itu ziyadatul khoyr bertambahnya kebaikan ada kebaikan yang bertambah itu namanya barokah kalau hidup tambah baik tambah baik tambah baik berarti namanya hidup yang barokah kalau hidup tidak tambah baik justru tambah jelek berarti hidup yang tidak barokah do you understand itu namanya barokah orang sini pintar bahasa inggris semuanya ya paham gak paham pokoknya yes mantap barokah itu bertambahnya kebaikan ngapun ten kalau kita pikir-pikir kata barokah itu lebih akrab dengan yang namanya perempuan lebih akrab dengan yang namanya wanita kenapa kalau bilang seperti itu perempuan wong wedok kalau disini wong wedok apa? wong wadon wong wadon itu biasanya kebanyakan mindsetnya pikirannya itu selalu ingin hidup yang lebih baik lebih baik lebih baik lebih baik adek sayangku ya tenang ya ya gak boleh rame ya gak boleh celometan ya celometan itu apa? celometan itu contohnya kayak gini itu itu namanya celometan oke anak soleh ini ku diam oke sekarang oh disini oke 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 biarkan aku berkomunikasi dulu dengan ini yang sudah mambu kuburan semuanya ya kamu kan belum jangan celometan ya oke oke biasanya barokah itu cenderung lebih dekat dengan yang namanya perempuan kenapa? karena perempuan itu pikirannya pemikirannya ingin hidup yang lebih baik lebih baik lebih baik lebih baik lebih baik itu perempuan beda dengan laki-laki laki-laki itu cenderung bangga kalau hidupnya teguh pendirian istiqomah idealis itu laki-laki mari kita buktikan perempuan usia belasan sampai 20 tahun biasanya yang diidam-idamkan adalah laki-laki yang tampan biasanya kayak siapa ya kayak siapa ya iya jadi disini itu bahasanya ngapak tapi beda dengan bahasa ngapak jadi ini bahasa apa ya bu bahasa cirebon oh gitu ya bu ya iya bahasa cirebon ketika perempuan sudah menginjak umur 30 tahun 20 sampai 30 tahun yang diidam-idamkan bukan yang tampan lagi tapi laki-laki yang mapan karena wanita umur 30 tahun itu sudah tahu dengan yang namanya du betul tapi ketika wanita menginjak umur 40 tahun yang diidam-idamkan bukan lagi tampan bukan lagi mapan tapi apa laki-laki yang punya jabatan dan kedudukan jangan salah kalau disebut kayak gini yang saya hormati bapakku pejokku tapi ketika perempuan menginjak umur 50 tahun yang diidam-idamkan adalah laki-laki yang punya ketakwaan keimanan kenapa karena umur 50 tahun sampai 60 tahun itu sudah bukan bau tanah bukan bukan bau tanah ya ngapun ten saya gak mengilokno mengilokno itu apa bosonya saya boten bilang jenengan bau tanah bau kuburan jadi perempuan menginjak usianya tambah tua tambah tua dia ingin tambah baik tapi kalau laki-laki beda Wong Lanang itu lebih suka lebih bangga ketika dirinya teguh pendirian ketika dia istiqomah idealis kita buktikan laki-laki umur belasan sampai 20 tahun yang diidam-idamkan adalah perempuan yang muda dan cantik ketika laki-laki menginjak umur 30 tahun dia yang diidam-idamkan ya tetap wanita yang muda dan istiqomah ketika laki-laki menginjak umur 50 tahun yang diidam-idamkan tetap wanita yang muda dan istiqomah ketika laki-laki menginjak umur 60 tahun yang diidam-idamkan adalah wanita yang muda dan ketika bahkan laki-laki menginjak umur 80 tahun sudah tua itu apa sudah tua wistua bahkan ketika laki-laki wistua umur 80 tahun yang diidam-idamkan tetap adalah wanita yang muda dan istiqomah kalau enggak percaya ngapun saya tadi lewat sana itu banyak bapak-bapak sudah enggak punya gigi itu bilang itu 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 buat ilustrasi saja maksudnya buat hiburan saja masih ngantuk no pembadan masih ngantuk apa enggak ngantuk kalau ngantuk saya ngomongnya 15 menit saja biasanya kalau di sini pengajian biasanya berapa menit oh 5 jam bu oh masya Allah ibu kuat di sini 5 jam Allahu akbar iya 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 biasanya penceramah di sini juga 5 jam oh iya 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 ayo coba bismillahirrahmanirrahim lagi bismillahirrahmanirrahim Allahumma bariklana fima rozaktana wakinah adha banar iya terima kasih ibu iya ini kalau orang sini nyebutnya apa degan apa duben dugen iya 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 orang sini memang kalau ngasih dugen itu memang belum dibuka gitu ya memang baru diencepkan ininya jadi saya suruh buka sendiri gitu ya iya kok sampai mecidit-mecidit apa laki-laki kelapa mulu astagfirullahaladzim maaf bu aku dibawa umur doanya begini biar lebih mudah Allahumma bariklana laki-laki kelapa mulu astagfirullahaladzim maafir rajabah wa shahbahna ada yang belum hafal yang belum hafal kalau izinkan kalau izinkan untuk mengvideo nanti sampai rumah di setel di setel itu di diputir eh diputir 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 di rumah Allahumma bariklana afir rajabah wa shahbahna wabalina ramadana wabalina ramadana wabalina ramadana wabalina ramadana wabalina ramadana samonapal diamalkan Allahumma bariklana ya Allah berkailah kami semua di bulan rajabah di bulan rajabah wa shahbahna dan di bulan ramadhan dan di bulan syahban enggak 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 ngapun tan di bulan syahban dan berikan kami bisa menangi menangi itu bahasa indonesianya bertemu bertemu kembali dengan bulan ramadana itu diamalkan bu kalau jenengan tanya amalan apa yang bagus di bulan rajab amalan apa saja bagus pilih yang mudah-mudah saja jadi hidup kita itu kayak anak kecil yang sedang ujian bocah cili yang lagi ujian kalau lagi ujian murid biasanya bu guru bilang kayak gini anak-anak kalau mengerjakan soal kerjakan yang mudah-mudah dulu yang sulit ditinggal sehingga gampang-gampang rian jenengan kerjakan karena apa kalau jenengan sudah mikir susah mindsetnya sudah susah nanti ibadah malah kelihatan berat sama seperti sholat ngapun tan perintah sholat itu turun juga ketika peristiwa israq mi'rod ketika sholat jenengan bayangkan di pikiran jenengan sholat itu berat ya berat kerasanya berat tapi kalau setiap jenengan sholat itu merasakan senang ya Allah nanti sholat lagi enteng kalau minta kalau tanya disini sholatnya jangkep apa? balong jangkep itu penuh full nah disini sholatnya full apa? apa sih? bolong full apa? bolong full full gak? iya jamaah masjid disini juga jamaahnya full kayak gini sobo 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 biasanya kalau sobo yang datang jamaahnya juga full segini oh biasanya kalau di masjid jamaah yang datang berapa orang? oh tiga oh tiga satu pikun satu budek kalau kita ingat-ingat ada dulu artis yang namanya Olga masih ingat bu? ingat Olga Syaputra ketika sohabat Olga ini ketika Olga ini meninggal dunia jenengan tahu yang datang banyak kalau Cik Rebon banyak itu apa? banyak banget okeh pisan ya jawab ngapun dan orang yang datang itu okeh pisan banyak bahkan sampai naik bis bahkan yang datang itu satu kampung itu penuh sampai keluar-keluar sampai full orang itu sampai gak dapat tempat duduk karena datang ke pemakamannya Olga ternyata setelah saya silikidi setelah saya selidiki ternyata Olga ini tidak tidak pernah sama sekali meninggalkan sholatnya dibanding dengan artis-artis yang lain ketika syuting sibuk dengan syutingnya Olga ini pas syuting dia gak ngurus gak ngurus itu gak peduli gak peduli gak peduli produser mau marah atau gimana pokoknya waktunya sholat sholat setelah saya silikidi selidiki lagi ternyata Olga ini juga bangun malam bu ngapun ibu-ibu kalau disini bangun malam apa enggak bangun gak iya ngapain pipis bangun malam bangun tahajud bangun malam itu seperti ini ibarat semua jamaah kumpul disini setelah itu semuanya diam menengcep terus ada yang panggil saya eh nengumilailah pandangan saya akan tertuju ke orang yang memanggil saya karena semuanya diam dan yang memanggil satu orang pandangan saya akan terlihat melihat hanya itu tok hanya itu mong hanya ke orang itu mong iya tadi katanya tok itu mong ya baik iya pandangan saya akan tertuju kepada orang itu baik sama halnya kenapa sih kok jendengan meringis seperti itu sama halnya ketika Allah pas waktu malam hari semuanya tidur ada satu orang yang bangun Allahuakbar hanya orang itu saja yang bangun Allah akan lihat oh ada yang sedang memanggilku ya Allah akan melihat orang itu baik gitu tidak semua orang bisa bangun malam bu tidak semua orang punya privilege bisa bangun malam dan privilege itu ternyata bisa diusahakan kalau punya niat ngapun ketika di bulan rojab ini terjadi yang namanya peristiwa isro mi'raj di peristiwa isro mi'raj ini Rasulullah mendapatkan perintah langsung dari Allah tanpa perantara perintah sholat ini disampaikan langsung ke Allah langsung tenggene kanjeng nabi kalau puasa kalau zakat itu masih melewati perantara perantaranya siapa malaikat malaikat jibril tapi khusus untuk perintah sholat ini langsung dari Allah langsung tenggene kanjeng nabi diriwayatkan di lagi lagi mas lagi mas lagi lagi ayo lagi iya biar saya gak pas mangap gini ternyata perintah ini langsung dari Allah tenggene kanjeng nabi diriwayatkan tenggene bukhori muslim ternyata kanjeng nabi itu ketika malam hari istirahat tidur ketika tidur atapnya ini terbuka sendiri apa kalau disini atap itu apa genteng gendeng ya Allah gendengnya ini buk beneran gendeng jadi bujui loh aku gendeng ngapun tan kalau di Surabaya gendeng itu gendeng gendeng atapnya ini terbuka sendiri yang dimana muncul malaikat Jebrel dengan menaiki burok burok ini cepatnya secepat kilat dan perjalanan Isro jadi gini sekilas saja biar jenangan paham Isro itu kalau secara bahasa itu artinya berjalan malam Isro artinya berjalan malam jadi kalau jenangan berjalan malam meskipun tujuannya nyari kodok itu tetap bisa dinamai Isro kalau secara bahasa jadi ibu-ibu kalau ditanya bu mau kemana Isro itu kalau secara bahasa Isro oh janggu ini temenan ini kenapa kenapa wajahmu kelihatan tidak percaya begitu lo bisa misal Pak Kuhu Pak Kuhu yang mana Pak Kuhu yang mana yang mana oh ini Pak Kuhu misal Pak Kuhu Pak Kuhu mau kemana Pak Kuhu bisa jawab Isro habis pengajian Pak Kuhu sekarang berubah kalau malam-malam kemana Isro itu kalau secara bahasa tapi kalau secara istilah Isro itu adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Masjidil Haram itu dimana Mekah yang belum pernah ke Mekah disini angkat tangan tak doakan oh iya semoga yang angkat tangan dan berangkat ke sana segera berangkat ke sana sudah daftar pengen berangkat ke sana pengen sudah daftar belum ketika perjalanan Kanjeng Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ngapun untuk jenengan yang belum pernah berangkat umroh kulo sarankan jenengan segera berangkat karena peraturan adekku cintaku coba lihat aku semuanya siapa yang cita-citanya mau jadi presiden angkat tangan kok banyak presiden semoga besar jadi presiden yang mau jadi polisi siapa kamu tadi presiden saya polisi sekarang yang mau jadi dokter siapa kok raya dokter sudah balik lagi jangan rame ya sayang oke iya duduk manis nanti yang duduk manis dapat sangu langsung ini kabar Allahumma sholih ala muhammad isroh itu perjalanan nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu namanya isroh kalau mikroj itu secara bahasa artinya menaiki bahasa jawanya menumpai menumpai tidak tidak menumpai apa apa bahasa cirebonnya apa menanjai menaiki menanjaki kalau mikroj itu bahasa secara bahasa artinya menaiki kalau surabaya menumpai ya kalau bahasa cirebon menanjaki oh tidak pakai i nanjak ya makanya ibu-ibu jangan terlalu pakai bahasa vulgar pakai bahasa mikroj bilang ke bapaknya pak mikroj apa enggak bapak yang jawab oh mikroj menaiki bahasa dari anak-anak anak-anak itu apa mau isroh itu perjalanan kanjeng nabi dari masjidil haram ke masjidil akso kalau mikroj itu perjalanan kanjeng nabi dari langit pertama sampai langit ketujuh sidratul muntaha lalu balik lagi ke masjidil haram semuanya ditempuh dalam waktu tempo cuma satu malam tok satu malam mung satu malam baik satu malam saja perjalanan itu ditempuhkan oleh kanjeng nabi ngapun ketika kanjeng nabi melakukan perjalanan itu tidak ada yang percaya tidak ada satupun yang percaya bahkan kanjeng nabi ketika selesai melakukan perjalanan itu kanjeng nabi itu ngelamun apa ya tengah 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 itu apa ya kayak jenengan kalau mikirin hutang gitu apa itu kayak gitu ngeleng ngeleng baik melongo bukan melongo kalau melongo kan kayak ini bukan kayak gini gini oh iya 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 bukan ngelamun ngapun merenung kanjeng nabi tenang sabar sabar jangan kotot langsung ke telinga saya saya terasa dimarah marahi merenung ada momen ketika kanjeng nabi itu merenung kanjeng nabi ini merenung kenapa karena antara kaget gitu melakukan perjalanan itu cuma dalam waktu tempoh satu malam merenung sampai akhirnya datanglah seorang abu jahal abu jahal ini datang tenggene kanjeng nabi menyapa hei muhammad kenapa kamu merenung disitu nabi muhammad bilang iya saya telah melakukan perjalanan dari masjid haram ke masjid aqsa langit pertama sampai langit ketujuh lalu saya mendapatkan perintah namanya perintah sholat abu jahal ketawa bu guyu tapi guyunya di dalam hati tidak terdengar akhirnya abu jahal bilang hei muhammad kamu kan ingin mendakwakan agamamu kamu kan pengen agama islam banyak ditemui banyak dipercaya orang-orang ceritakan cerita ini ke orang-orang besok ya abu jahal licik liciknya kenapa karena mengira bahwa tidak akan ada yang percaya bayangkan masa perjalanan segitu jauhnya cuma satu malam yang gak ada yang percaya tujuan abu jahal nabi muhammad disuruh ngomong ke banyak orang biar muhammad ini dipermalukan oleh orang-orang gak mungkin tapi ketika paginya nabi muhammad semuanya jamaah sudah kumpul ini jamaah semuanya sudah kumpul ya ya sudah kumpul semuanya ayo muhammad sekarang ceritakan ceritamu nabi muhammad bercerita ngapunten semuanya tidak ada yang percaya yang kafir tambah kafir yang muslim ragu-ragu tak baleni mana ya apa bosone cirebon tak baleni mana itu apa diulangi maning tak ulangi maning yang kafir tambah kafir yang muslim ragu-ragu ayo jawab ragu-ragu yang kafir tambah kafir yang muslim ragu-ragu tidak ada percaya tidak ada yang percaya dengan muhammad sampai akhirnya datanglah abu bakar sahabat nabi seperti yang kita tahu ada empat orang sahabat nabi terdekat namanya abu bakar abu bakar abu bakar datang abu bakar marah-marah kok bisa kalian tidak percaya dengan muhammad padahal nabi muhammad sedari dulu tidak pernah berbohong nabi muhammad dari dulu tidak pernah bucui nabi muhammad terkenal amanah jujur bahkan dia mendapatkan julukan al-amin nabi muhammad gak pernah bucui ngapuntan setelah itu abu bakar bilang seperti ini sudah begini saja semuanya kumpulkan orang-orang yang pernah ke masjidil aqsa masjidil aqsa itu dimana masjidil aqsa dimana palestina kumpulkan orang-orang yang pernah ke masjidil aqsa kesini setelah itu biarkan nabi muhammad bercerita dan diceritakan kondisinya disana bagaimana kalau sama kalau ceritanya sama dengan kondisinya berarti nabi muhammad tidak pernah berbohong nabi muhammad cerita semuanya dikumpulkan terus nabi muhammad mulai assalamualaikum 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 ini sudah kumpul semuanya saya ceritakan di masjidil aqsa itu kondisinya seperti ini masjidnya warna ini pasarnya kondisinya begini disana itu tradisinya seperti ini orang-orang yang pernah ke masjidil aqsa oh iya memang disana kondisinya seperti itu terbukti bahwa nabi muhammad tidak berbohong halo do you understand jadi siapa yang tahu assalamualaikum dalam bahasa inggris ya gini peace be on you jawabannya and on you be peace sakit gak bisa gak ayo ayo coba peace be on you be peace perintah solat turun pada peringatan turun pada peristiwa israq mi'raj makanya saking pentingnya solat kalau di suraboya ada siiran kayak gini solat jaga agama sing turun solat podolako no no ayo balen lakonono itu lakukan jadi suraboya itu kalau gak o ya e kalau disini kan e o a itu tadi oke bukan oke oke ayo ayo sholat jaga agama sing turun sholat podolako no no maksiat penyakit agama sing seneng maksiat podolere no bu tahu artinya kan gak tahu tahu ya tahu meskipun gak bisa ngomongnya gak apa-apa yang penting tahu artinya sing solat mugamugamu umur reddawah oh paham gak sing gak solat dan sapa ngomong mati asli budaya suraboyo cakartolo terus ditambah ada yang namanya jula juli gimana itu mula mula sholat ayo dilakoni dohur lan asar jok nganti lali maghrib isa oco terus fungsinya dirimu disini itu apa ya Allah aku khusuk-khusuk kayak gini fokus konsentrasi sing buri makan ngaw ayo ayo jok tak baleni maleng nanti pas jula juli ditabui nanti pas jula juli ditabui ayo ayo sholat jaga agama sing turung sholat podolak no no maksiat penyakit agama sing seneng maksiat podolere no mula sholat ayo dilakoni dohur lan asar jok nganti lali maghrib isa oco ketinggalan so wane oco gerinan mula sholat ayo dilakoni dohur lan asar jok nganti lali maghrib isa oco ketinggalan so wane oco gerinan terima kasih karena tidak tepuk tangan memang disini itu tradisinya kalau acara kayak gini itu penontonnya cuma ngowo aja gitu ya cuma kenapa 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 enggak pernah lihat orang cantik ya Allahumma Allahumma sholiala Muhammad kalau boleh minta jenengan lebih semangat lagi biar enggak kelihatan loyuk masih semangat jam masih jam oh masih jam 10 ya tenang ini masih jam 10 semuanya kalau minta lebih semangat lagi bisa salat jagai agama sing durung sholat podolak no mantep mantep maksiat penyakit agama sing seneng maksiat podolere no mula sholat ayodila maghrib isa ojo ketinggalan soboane ojo gerinan mula sholat ayodila koni doh urlan asar ojo nanti lali maghrib isa ojo ketinggalan soboane ojo gerinan ketinggalan Iya, tapi kalau disini Memang tradisinya memang gak ada Wedang jahe gitu ya Air putih sama dugan Gitu aja ya Gitu aja ya Enggak, 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 minta Enggak, saya cuman ngomong Biasanya kalau di Jawa Timur Saya itu dapet wedang jahe Enggak, saya kan gak minta Enggak, ngomong saja Enggak, saya enggak minta Panitia tidak usah repot-repot Tidak minta Enggak, punten Tidak minta Allahumma salli ala muhammad Bu, saya itu Enggak, punten ya, jujur seneng Seneng banget Kenapa seneng? Karena yang hadir Kebetulan kata Yang hadir banyak Enggak, enggak Alhamdulillah Yang hadir juga alhamdulillah Jenengan juga semangat Saya penasaran ini Hadir semuanya Segini itu Hidup semua apa? Ini hidup semuanya Oh iya, hidup semuanya Iya, tunjukkan bahwa Jenengan hidup Karena banyak sekali orang yang aslinya Kelihatannya hidup Tapi hatinya mati Maksud dari hatinya mati itu bagaimana Tidak nyetrum Mendengarkan bacaan apapun Enggak nyetrum Dengar solawat apapun Enggak nyetrum Sama halnya hati itu begini Hati yang mati itu kayak lampu Tahu lampu Lampu ini diencepkan Ditangcapkan Ditangcapkan Tempatnya lampu itu namanya apa? Pitingan Pitingan Enggak tahu pitingan Pitingan itu Ini kan lampu Ini pitingan Ini apa? Tempat lampu Ya tempat lampu lah ya Lampu Ketika dicopkan ke tempatnya lampu Kok tidak nyala Berarti tidak ada seterumnya Meskipun dierapkan bagaimanapun Tapi kalau tidak bisa menyala Berarti tidak ada seterumnya Lampu ketika menencep Menencep Menancap ke tempat lampu Nyala Berarti ada seterumnya Hati pun juga begitu Hati ketika mendengarkan solawat Ketika mendengarkan Ngapun dan ketika diajak Untuk amal soleh Takwa Dengar solawat Kalimat adan Kalau hati yang hidup Dia akan tersetrum Dengar adan Allahu akbar Allahu akbar Tersetrum Oh berangkap Itu berarti Atini urep popo mati Urep popo mati Cerdas Malai Ada orang Kok baca solawat Ketika mendengarkan solawat Soli wasa Lindah Lisannya langsung Nyaut Soli Berarti hati ini urep Popo mati Ada orang Wayai pengajian Kok mecucu Mecucu Orai Sungguyu Metutut Tapi ketika mendengarkan Solawat Dia Mingkem Saja Ketika mendengarkan Bacaan Al-Quran Dia tidak Ngomong Allah Atau hatinya Tidak bergetar Wajilat Kulubum Tidak bergetar Berarti hati ini Mati Ciri-ciri orang Yang hidup Hatinya Itu nyaut Setromnya Nyaut Dipanggil Nyaut Allahuakbar Allahuakbar Datang Jadi kan Kalau misalkan Ada adan Itu biasanya Ke masjid Apa 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 Oh Oh Musalah Oh disini Musalah Tanjung 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 Dia pakai G Tanjung Jenengan Kalau misalkan Ada adan Di Tanjung Kira-kira Jenengan Pas jualan Terus Pembelinya lagi banyak Terus adan Kira-kira Jenengan Berhenti jualan Apa tetap jualan Ngapunan bu Saya baru kemarin Pulang dari umroh Tanggal Awal Januari Kalau baru saja Datang umroh Pas di Madinah Itu adan Allahuakbar Allahuakbar Saya kan beli ke toko Itu saya diusir Wish Wish Metu 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 Keluar 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 Ayo Salat Salat Untuk orang Indonesia Yang tidak tahu Bahasa Arab Amin Ayo Salat Semuanya Pembeli itu diusir Semuanya Salat Semuanya Salat Kita kadang dipanggil Mu'aden Mu'aden itu yang adan Yang adan itu sampai Capek Karena tidak ada jamaah Yang datang Soboh dipanggil Tidak datang Duhur dipanggil Tidak datang Asar Tidak datang Maghrib Tidak datang Isyak Tidak datang Sampai Mu'adennya ini Geregeten Geregeten itu Bosonya Mangkel Sebel Mu'adennya Sampai Geregeten Marah Mangkel Jengkel Akhirnya Dia adan Di jam 9 pagi Waktu menunjukkan Jam 9 pagi Mu'aden pegang Empat desa Semuanya Ketajok Demo Gimana ini Belum waktunya adan Gak waktunya adan Kok adan Mu'aden marah balik Kalian ini Gendeng Apa disini Kalau gendeng itu apa Gelo 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 itu bukan Bahasa Sunda Bukan Campur 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 Cirebon itu Campuran Jawa Sunda Gelo Kalian yang Gelo Bener kan ya Karena apa Mu'aden ini Dihilokan Gelo Di 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 arani Gelo Tapi di arani Di arani Gelo Sama orang Eh Jangan Gelo Kamu Kok adan Di jam 9 Mu'aden Marah-marah Kamu yang Gelo Masa soboh dipanggil gak datang Dohor dipanggil gak datang Asar gak datang, Maghrib gak datang Isyak gak datang, dipanggil jam 9 pagi Semuanya datang, gelo Bu, siapa yang gelo? Ngomong sampean Dipanggil 5 waktu Tidak datang Astagfirullahal Ngapun tan, kalau di Mesir Itu Bibik saya kan alumni sana Jadi kuliahnya disana Bibik saya itu bilang ke ayah saya Jadi ayah saya itu kakaknya Kalau panggil di Surabaya itu Mas Kalau disini apa? Kang Kakang Ang Ang Assalamualaikum Aang Jadi Ibarat kata bibik saya itu Panggil ke ayah saya Aang Kalau di Mesir Itu gak ada Laki-laki Laki-laki Tidak sholat jamaah itu gak ada Laki-laki Semuanya Itu sholat jamaah Makanya Ibu-ibu Bapak-bapak Kalau cari suami Untuk anaknya Kalau cari imam Untuk anak-anaknya Untuk putrinya Cari yang bagus Sholatnya Cari Yang sholat subuhnya Berjamaah di tajuk Gak ada Ada Saya yakin Pasti Ada Yang sergeb Rajin jamaah sholat subuh di masjid Tapi umurnya 72 tahun Coba Coba Saya Saya ajak Angen-angen ya Angen-angen itu apa Bahasa Indonesia nya Mengangan-angen Enggak 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 Ngayal-ngayal Tekondi Saya ajak Angen-angen Disini Adannya Saya kasih contoh Dua adan Yang pertama Adan yang pertama Allah Yang pertama Yang kedua Di sini Adanya yang pertama Apa yang kedua Pertama Apa kedua Pertama Enggak Percoyoblas Biasanya Biasanya Cenderung Masjid Di semua tempat Musola Di semua tempat Itu yang adan Mesti wis berumur Mesti wis tuwek Saya kepengen Masjid Musola Itu yang meramaikan Anak-anak muda Anak-anak yang jahe Terima kasih Anak-anak muda Anak-anak muda Anak-anak muda Yang ngoweng Allahumma salli'ala Muhammada Makanya yang pertama Apa Solat 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 Anak pertama kali Ketika menginjak usia balik Yang pertama kali Harus diwajibkan Solat Mak Solat Halo Solat Masa sampai disender Sama lagu Sobo Kesiangan Lohur Kerepotan Asar Di perjalanan Maghrib Kecapean Isya Pengalaman Solat Solat Dalam kondisi Apapun Jenengan Tetap Wajib So Ngapunan Bu Saya Cerita nih Jadi Gimana sih Biar kita itu Memanfaatkan Waktu Mumpung Tasik Sehat Mumpung Masih Kuat Mumpung Masih Bisa Solat Jangan Menunggu Kenikmatan Mumpung Ini Diambil Sama Allah Saya Ada Cerita Saya Ini Beneran Lanjut Beneran Masih Kuat Sobo Sobo Cerita Cerita Ini Saya Ambil Saya Dapatkan Ketika Umrah Kemarin Jadi Kebetulan Saya Akrab Dengan Mutawis Kulon Akrab Sama Mutawis Mutawis Pembimbing Pembimbing Ketika Di sana Saya Dapatkan Cerita Cerita Ini Dari Riyad Riyad Itu Ibu Kotanya Saudi Riyad Itu Jadi Ternyata Ada Cerita Ada Seorang Laki-laki Laki-laki Ini Tertimpa Kecelakaan Tertimpa Kecelakaan Laki-laki Ini Mengalami Kecelakaan Ketika Dia Menaiki Kendaraan Ketika Naik Sepeda Motor Dia Itu Mengalami Kecelakaan Yang Besar Sampai Yang Dimana Membuat Dia Dirawat Sampai Tiga Tahun Tidak Bisa Berjalan Kecelakaan Ini Saking Besarnya Itu Sampai Dia Tidak Bisa Jalan Selama Tiga Tahun Kecelakaan Besar Terjadi Buk Ya namanya Kecelakaan Ya masa Kecelakaan Ketika Kecelakaan Terjadi Ketika Kecelakaan Terjadi Dia Akhirnya Dirawat Di rumah Sakit Ketika Di rumah Sakit Dirawat Tiga Tahun Kakinya Tidak Besar Berjalan Kakinya Menggantung Di atas Gitu Lebuk Saya Gak Bisa Praktekan Nyangis Pokoknya Gitu Di atas Digantung Digantung Ke atas Setelah Itu Ngapuntan Ternyata Pada Zaman Itu Ada Seorang Sheh Sheh Ini Punya Istiqamah Dia Selalu Mengunjungi Kamar Kamar Di rumah Sakit Itu Setiap Minggu Seminggu Sekali Sheh Niki Mengunjungi Orang Orang Itu Jadi Per kamar Dijenguk Didoakan Nyampe Kamar Lagi Didoakan Tok Tok Assalamualaikum Tok Tok Assalamualaikum Waalaikumsalam Oh Sheh Monggo Terus Ke kamar Satunya Lagi Sheh Bilang Tok Assalamualaikum Waalaikumsalam Mangga Mangga Diminum Wedang Jahenya Diminum Disini Bahasanya Panas Apa Panas Kalau Heredang Itu Bahasa Apa Oh Bahasa Sunda Ini Bukan Orang Sunda Bukan Orang Jawa Bukan Sunda Bukan Jawa Berarti Kalian Orang Tidak Jelas Tapi Ini Ke Jawa Tidak Balik Lagi Ke Cerita Yang Tadi Ketika Syekh Ini Tadi Menyambangi Kamar Kamar Sampailah Syekh Ini Ke Kamar Laki Laki Yang Tadi Laki Laki Yang Tadi Diajak Ngobrol Dengan Syekh Assalamualaikum Aku Doakan Semoga Engkau Lekas Sembuh Allahumma Isfi'an Syafi'i Wa'afi'an Talmu'afi'i La'ashfa'i La'ashfa'u Kasfa'u La'iyu Dersa' Kama Wal'alama Tak Cepet Amin Amin Tak Cepet Soalnya Pelan-pelan Percuma Jenengan Tidak Ngerti Allahumma Isfi'an Syafi'i Tak Doakan Semoga Kamu Cepet Sembuh Mantun Ngotun Syekh Bilan Sabar Ini Allah Berikan Cobaan Untuk Kamu Karena Allah Ingin Menaikan Derajat Kamu Syekh Niki Bilang Seperti Itu Terus Lare Niki Bilang Apa Anak Ini Bilang Apa Syekh Saya Terima Kasih Sudah Didoakan Tapi Untuk Satu Ini Sebenarnya Saya Bersyukur Karena Adanya Kecelakaan Itu Sebenarnya Saya Bersyukur Atas Adanya Kecelakaan Yang Saya Alami Yang Membuat Saya Tiga Tahun Tidak Bisa Berjalan Tidak Bisa Berdiri Sebelum Ini Saya Itu Orang Yang Suka Menyusahkan Warga Saya Suka Mabuk Mabuan Disini Ada Orang Yang Suka Mabuk Banyak Saya Sebelum Ini Suka Mabuk Mabuan Saya Suka Bikin Onar Bahkan Saya Suka Tauran Saya Suka Sekali Bikin Onar Itu Balapan Motor Saya Suka Sekali Balapan Motor Yang Suka Menyusahkan Warga Saya Suka Sekali Bikin Onar Tapi Setelah Kecelakaan Kecelakaan Ini Terjadi Saya Bisa Sholat Lima Waktu Full Bahkan Bukan Hanya Sholat Lima Waktu Saya Juga Sholat Tahjot Saya Juga Sholat Duhah Bahkan Bukan Hanya Itu Saya Saya Sakit Selama Tiga Tahun Saya Bisa Hafal Al-Quran 30 Joss Bukan Hanya Joss Satu Joss Dua Joss Apel Joss Mangga Tapi 30 Joss Saya Sudah Kuasai Karena Saya Sakit Ini Bu Jangan Nunggu Sakit Jangan Nunggu Kecelakaan Awas D Sholat Halo Sholat Kalau Saya Mau Tanya Kalau Disini Sholat Berapa Waktu Ya Lima Waktu Sama Kadang-kadang Kita Ngeremehin Sholat Awas Jangan Sampai Meninggalkan Sholat Bagaimanapun Kondisinya Sholat Itu Tetap Wajib Dilakukan Apalagi Khususnya Ini Perhatian Untuk Anak-anak Kita Termasuk Anak-anak Yang Berusia 64 Tahun Awas Sholat Mugi-mugi Seduoyop Pinaringan Diparingi Anak Sholi-sholi HKB Amin Allahumma Karena Anak Itu Melihat Orang Tuanya Kalau Orang Tuanya Aware Peduli Dengan Sholat Ibuku Dulu Tidak Pernah Ninggal Sholat Ibuku Dulu Sholat Full Tidak Pernah Bolong-bolong Ibuku Dulu Kalau Sholat Itu Senang Bahkan Ketika Sholat Ketika Khusuk Ibuku Sudah Tidak Bisa Diganggu Itu Ibuku Dia Akan Meniru Ibunya Saya Kasih Ilustrasi Saya Kasih Ilustrasi Begini Ada Anak Ngomong Sama Orang Tuanya Itu Suka Tau Nyentak Nyentak Ya Pakai Nada Tinggi Nyenggrong Apa Bosa Cirebon Nyentak Ada Anak Itu Suka Ngomong Nyentak Ke Ibunya Saya Bilang Kamu Itu Kenapa Saya Ngomong Sama Ibumu Suka Nyentak Nyentak Kayak Gitu Lah Ibuku Aja Ngomong Sama Mbah Kau Juga Nyentak Nyentak Yang Dilihat Adalah Orang Tua Jenengan Kalau Kepengen Ketika Meninggal Dunia Didoakan Oleh Anaknya Anaknya Diajari Untuk Mendoakan Mbahnya Halo Do you Understand Peace Be on you Pipis Anak Pengen Solatnya Jangkep Ibunya Harus Memberi Contoh Semoga Yang Hadir Disini Diberikan Keturunan Yang Soli Soli Semuanya Amin Allahumma Alamate Ana Salah Iku Papad Ba'dani Mu'min Anud In Shari'at Kang Dihen Lisa Oh Kalau Di sini Mek Kang Dihin Lisa Mek Oh iya Ya Siapa Kang Dihin Lisa Mek Alus Ngedi Kane Kapindomul Ayo Ayo Hanya Ayo Oke Al-Fatihah 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 Yang lebih cantik dan berirama Mbak Tenggak Mbak Tenggak Jadi keplok ibu Itu cuman bercanda Saya cuman mengingatkan saja Jangan sampai bertengkar Gara-gara bedok pilihan Di Surabaya Itu ada Dua orang Yang saling tidak wawo Tidak wawo itu Bukan tukaran Tidak menyapa Orang akur Tidak wawo Gak akur Itu sampai sekarang Sejak 10 tahun Sejak 10 tahun Yang lalu pemilihan Jokowi Kali Prabowo Sampai sekarang itu gak wawo Gak akur Kira-kira hidupnya Ayem Gak ayem Karena apa? Ada penyakit Ati Kulau tadi bilang Ati Ini kuwana ati Sengurip Ambe ati Seng mati Ati Bisa mati Kalau dia banyak sekali Menyimpan penyakit ati Penyakit ati itu apa? Iri Dengki Hasot Suka rasan-rasan Tau rasan-rasan? Apa? Disini bosongnya rasan-rasan? Ngerasani Disini ada orang yang suka ngerasani? Oke Iya Orangnya datang Gak wikodongi reng Iya Sama yang pakai kerodong hijau Allahumma salli ala muhammad Masuk di bulan rojab Mari kita bersihkan hati masing-masing Gitu enggak bu enggak? Tidak usah iri Dengki Hasot Sombong Ilang semuanya Demi Anak-anak kita Keturunan-keturunan kita Untuk jadi yang lebih baik Dimulai dari kita sendiri Ngapain enggak bu enggak? Mugi-mugi seduwayo paringi Anak-anak sholi-sholi hakabe Amin Allahumma Kalau ada lagu Jawa itu begini Cita-citane Kapewang tua Buatan semerap Gak tahu Iya-iya Kalau lagu ini Lagu ini Satu lagi Satu lagi Rungkat Astagfirullahaladzim Gak apa-apa Iya wis Gak apa-apa Bukti Bukti bahwa perubahan zaman itu Sebegitu besar dampaknya Maka harus diimbangi Dengan lagu-lagu yang islami Tapi tetap Lagu-lagu yang penak Lagu Jawa boleh Tapi tetap ada nilai-nilai islamnya Ngapain enggak? Jangan kan kalau tahu Ada lagu yang kulakover Sunan Gersik Maulana Malik Ibrahim Tahu? Enggak Enggak aku enggak mau nyanyi aku Mau nyanyi? Iya Semuanya ikut colawatan enggak? Tidak menerima orang Kalau tadi Bikin lampu Karena memang Hanya yang pegang HP Ini kan kebetulan ini Yang datang kan Jamaannya orang-orang Yang sudah mambu kuburan Pas solawatan ini Semuanya angkat tangan bisa? Angkat tangan Enggak? Sunan Gersik Maulana Malik Ibrahim Ayo Besti Ayo Besti Menang Baulana Malik Ibrahim Menang Maulana Malik Ibrahim Sunan Terajat Raden Kosir Sunan Kali, Joko, Raden, Syahid Sunan Muria, Raden, Umar Sunan Kutus, Japer, Sotik Sunan Gunung Jati, Syarif, Hidayatullah Ya Rasulullah Ya Rasulullah Ya Rabi'ah, Shadi, Wa Taraji Al-Fatayyaji, Raden, Al-Alami Ya Uhaylalju, Di Wal Karami Ya Rasulullah Ya Rasulullah Ya Rabi'ah, Shadi, Wa Taraji Al-Fatayyaji, Raden, Al-Alami Ya Uhaylalju, Di Wal Karami Di Wal Karami Sunan Gersi, Kondangnya, Luka, Kangin Sunan Ampel, Bang, Sampah, Polimone Sunan Kirito, Penggolanane Sunan Kona, Musisi, Kamolane Sunan Rajak, Kepali, Pitunane Sunan Kali, Joko, Layanganane Sunan Muri'ah, Nge-Mutra, Disine Sunan Kodos, Kedotoleransine Sunan Gondong, Jati, Politike Sunan Ya Rasulullah Ya Rasulullah Salamun Adik Ya Rabi'ah, Shadi, Wa Taraji Al-Fatayyaji Raden, Al-Alami Ya Uhaylanju, Di Wal Karami Sebenarnya saya juga gak tahu Solawatan sambil mengangkat tangan itu aliran dari mana Tapi Kita lihat positifnya mawon Solawatan sambil mengangkat tangan Dalam rangka menunjukkan Yang pertama menunjukkan kalau kita itu Semangat Yang kedua dalam rangka apa? Dalam rangka pamer gelang Karena begini bu Gerak-gerik orang yang punya gelang Dengan orang yang tidak punya gelang itu berbeda Iya orang yang punya gelang itu Biasanya gerak-geriknya beda Aduh panas Maka dengan berakhirnya lagu tadi Berakhir pula perjumpaan kita pada malam hari ini Jangan kan masih kuat disini Yaudah disini aja aku pulang Sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama Dalam acara apa ini? Apa itu? Semoga bisa bertemu kembali dan berjumpa kembali di lain waktu dan di lain kesempatan Niki mangkai siapa yang doa? Kulo Jadi doa yang baik itu bu Oh ngomong mana? Masih kak? Tunggu Tunggu Al-Fatihah untuk kita semua Semoga diparingi Gusti Allah Sehat Al-Fatihah untuk kita semua Panjang umurnya Lancar rejeki Katah halal barokah Lunas utangi Singmuli Saksudurungin Dungo Selesai Tak doakan sandalnya hilang Diparingi solih-solihah keturunan Al-Fatihah Al-Fatihah A'udhu billahi minas shaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Iyakana abudu wa iyakana sta'inuh dina suratul mustaqim Suratul ladina A'udhu billahi minas shaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala muhammad Wa ala ala sayyidina muhammad Wa alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma inna nas'aluka selamatan fi ddin Wa afiatan fi aljasad Wa ziyadatan fi al-ilmi Wa barakatan fi rizqih Wa tawbatan qabalal maud Wa rahmatan indal maud Wa maafiratan ba'dal maud Allahumma hawin alayna fi sakaratil maud Wa najata min al-nari Wa al-afwa indal haisab Allahumma ishfi anta shafi Wa afi anta almu'afi La shifa'in la shifa'u kashfa'alai Wa dursakuma wa la alama Ya kafi Ya wafi Ya hamid Ya majid Rabbana habalana min azwajina Wa durriyatina qurata'ayun Wajjalna dil muttaqina imama Rabbana atina fi ddinya hasana Wa fil akhirat ya hasana Wa kina azaban nar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wassalamun ala mursalina Wa alhamdulillahi rabbil alamin Wibarokatil fatiha Bapak ibu yang saya hormati Kulau minta maaf apabila ada bahasa yang kurang berkenan Atau bahasa-bahasa yang kurang sopan Atau guyonan-guyonan yang kurang pas Kulau nyewon agungi pun pangapun tan Kulau tutup walafu minkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kulau nyewonan-guyonan yang kurang pas Kulau nyewonan yang kurang pas